Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnendi. Kita akan merendungkan firman Tuhan dari buku Rendungan Pagi, Anak dan Pelanjar Yesus sahabat terbaik dan setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala Mari kita wali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firman-Mu Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Hari ini, tanggal 28 Agustus Judulkan dengan kita Pohon Arab yang tidak berbuah Dekat jalan ia melihat pohon arah, lalu pergi ke situ Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja Katanya kepada pohon itu Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya Dan seketika itu juga, keringlah pohon arah itu Setelah Yesus diarak sebagai raja yang duduk di atas peledai Memasuki kota Yerusalem Pada sorenya, dia dan murid-muridnya kembali ke Bethania Bethania dan Yerusalem tidak jauh Pada keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Bethania Yesus merasa lapar Sebagaimana tertulis di dalam Markus Pasal 11 ayat 12 Waktu itu adalah pagi-pagi hari Dalam perjalanannya kembali ke kota Yerusalem Sebagaimana yang terdapat di dalam Atius Pasal 21 ayat 18 Yesus lapar Barangkali ketika itu Yesus belum makan pagi Itulah sebabnya ia lapar Ia lapar oleh karena dia adalah Allah yang telah menjadi manusia Manusia, kalau tidak makan pada waktunya, pasti lapar Keadaan lapar dalam perjalanan tentu berharap mendapatkan sesuatu untuk dimakan Dekat jalan yang mereka lewati, Yesus melihat pohon arah Dan pohon arah yang dilihatnya itu berdaun banyak Satu pohon arah yang dipenuhi daun banyak memberikan janji Bahwa itu bertumbuh dengan baik, sekalipun tidak harus matang buahnya Di sisi lain, pohon yang tidak berdaun Sebagaimana pohon-pohon lainnya di mana anggrek ada Tidak membangkitkan pengharapan yang palsu bahwa buah akan ditemukan pada mereka Dengan demikian, saat itu tidak mengecewakan Sebagaimana yang tertulis di dalam isdi e-bible commentary, halaman 643 Ternyata ketika Yesus melihat pohon arah di dekat jalan itu, banyak daunnya Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 18 Tentu Yesus yang sedang lapar ketika melihat pohon yang banyak daunnya itu Berharap akan mendapatkan buah di pohon arah itu Tetapi kenyataannya, pohon itu memberikan pengharapan yang palsu Penampilan pohon itu baik, tetapi hasilnya buruk Oleh sebab itu, Yesus mengutuk pohon itu dengan berkata Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya Sebagaimana yang terdapat di dalam Markus 11 ayat 14 Dan seketika itu juga, keringlah pohon arah itu sampai ke akar-akarnya Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 19 Dan Markus 11 ayat 20 bagian B Pohon arah yang berdaun banyak tetapi tidak berbuah Adalah gambaran kehidupan yang munafik Seperti pohon arah yang tidak berbuah Demikian keagamaan orang Yahudi adalah miskin buah Penuh dengan bentuk penampilan dan acara Tetapi kurang kesalahan sejati Sebagaimana yang tertulis di dalam Isdi Able Commentary halaman 644 Demikianlah nasib orang yang hidup dalam kemunafikan Tidak diberkati Tuhan, tapi sebaliknya mendapat kutukan Mari kita akhiri dengan doa Bapak di sorga, terima kasih untuk firmanmu hari ini Dimana kami diingatkan bahwa dalam kehidupan kami Kami harus berbuah Karena itulah yang engkau kehendaki di dalam kehidupan kami Dan tolonglah kami Supaya kami boleh membuahkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin